Hai selamat pagi kiss lovers bagaimana kabar anda di pagi hari ini mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia Saya Conci Taker Online kembali hadir untuk menemani anda dengan beragam informasi menarik seputar dunia selebriti Dimana lagi kalau bukan di kiss pagi kisah seputar selebriti Langsung saja kiss lovers kabar selebriti pertama di pagi hari ini datang dari Amar Zoni Yang akhirnya terbebas dari hukuman penjara setelah harus menjalani hukuman selama 7 bulan akibat dari kasus narkoba Ia pun terlihat sangat bahagia karena akhirnya bisa menghirup udara bebas dan seolah tidak ingin membuang lebih banyak waktu Ia langsung pergi untuk menjemput anak sulungnya dari sekolah Pada momen pertemuan itu Amar juga terlihat memeluk anaknya dengan sangat-sangat erat Namun benarkah kebebasan Amar Zoni justru mendapat respon yang dingin dari sang istri Irish Bella Berikut informasinya Kiss lovers ikut terharu ya tadi melihat momen pertemuan kembali Amar Zoni dan juga anaknya Ya kita doakan aja mudah-mudahan setelah menjalani hukuman kemarin Amar Zoni bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi Karena biar bagaimanapun jatuh dua kali ke lubang yang sama sepertinya sudah cukup ya Mudah-mudahan tidak diulangi lagi bisa menjadi keluarga yang harmonis bersama dengan istri dan juga anak-anak tercinta Kiss lovers pasangan selebriti Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven Tengah merayakan hari ulang tahun putra bungsu mereka Kenzo Yang kedua tahun di salah satu mall di Bilangan Jakarta Selatan Namun sayang sekali dalam acara tersebut Rayanza alias Cipung tidak bisa hadir karena memang masih dalam tahap penyembuhan Setelah harus dirawat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu Lantas seperti apa kemeriahan acara ulang tahun Kenzo dan seperti apa pula kondisi terkini dari Cipung Tidak hanya itu ada juga kabar dari Syahnas dan JJ yang pergi ke Tanah Suci untuk jalani ibadah umroh selama sembilan hari Dan terpaksa harus meninggalkan anak kembar mereka Tidak hanya berdua mereka pun pergi umroh ditemani dengan ibu tercinta Berikut informasinya Selamat ulang tahun untuk Kenzo yang kedua dan tentunya untuk Rayanza juga mudah-mudahan bisa lekas pulih Kembali seperti sedia kalah jadi Cipung yang aktif lagi ya Karena kangen banget nih ngeliat Cipung gak lemes bisa ketawa tiwi dan bercanda-canda lagi Terus aku juga mau mendoakan nih ya buat JJ sama Syahnas mudah-mudahan dilancarkan ibadah umrohnya Dijaga kesehatannya apalagi ternyata kesana juga ditemani sama orang tua ya Semoga lancar-lancar Jalani ibadah umroh kakak beradik Feral Brabasta dan juga Atala Naufal Ternyata kompak sekali nih sama-sama menuliskan jodoh mereka di Tanah Suci Wah memangnya benar keduanya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan Bukannya masih muda-muda ya usianya Tidak hanya itu case lovers ada juga kabar dari Ariel Noah Yang katanya akan vakum dari dunia hiburan Yang tentunya sudah membesarkan namanya setelah ia berkarir sebagai seorang musisi Selama kurang lebih 20 tahun Kira-kira apa alasan dari Ariel memutuskan untuk vakum sejenak Dan ada juga ya di Sembako serta Gus Anom Yang kabarnya mendapat tuduhan telah melakukan penipuan Namun keduanya mengaku siap untuk membuktikan tuduhan tersebut tidak benar Dan mempertanggungjawabkan semuanya Langsung aja kita simak informasinya dalam tayangan berikut ini Memang beda ya case lovers Kalau sudah berkeluarga tuh pasti maunya lebih banyak menghabiskan waktu Quality time bersama dengan keluarga tercinta Untuk Phil Dan suaranya sih sangat dirindukan ya Mudah-mudahan nanti setelah anak-anaknya besar Mungkin bisa kembali lebih aktif lagi di dunia dangdut tanah air Tapi kalau untuk Jennifer Dan Aku doakan ya mudah-mudahan menikmati hidup Terhindar dari kasus-kasus lagi ya Gak terulang lagi gitu masalah dan juga skandal yang dulu sempat terjadi di masa lampau Amin Case lovers tidak terasa sudah waktunya saya Conchita Caroline Pamit undur diri dari hadapan Anda Karena sudah cukup banyak ya Informasi yang kami bagikan Seputar kehidupan selebriti tanah air di episode kali ini Seperti biasa sebelum kita berpisah Ada kata-kata mutiara yang telah kami siapkan untuk menyemangati Anda Jangan pernah takut dan ragu dalam mengambil sebuah keputusan besar dalam mengejar mimpi Karena untuk melompati jurang yang besar dan curam Tidak bisa tentunya dilakukan hanya dengan satu locatan kecil Selamat melanjutkan kembali rangkaian aktivitas Anda hari ini Dan seperti biasa Sun sayang untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda Terima kasih telah menonton!